Dilansir dari Viva.com, film Indonesia terbaik tentunya ada banyak sekali dan berasal dari berbagai genre film, dari genre romantis, action, horror, komedi, dan masih banyak lagi. Semakin hari, industri perfilman Indonesia memang terus berkembang dan mengalami kemajuan. Dengan film-film Indonesia terbaik ini, maka akan semakin menunjukkan bahwa kualitas film lokal dapat bersaing dan tak kalah bagus dengan film-film dari mancanegara. Ada pun film-film terbaik sepanjang masa, untuk film Indonesia yang pertama adalah The Ride. Film ini bergenre action, besutan sutradara Gareth Evans, yang mana film ini juga diketahui berhasil mendapatkan sejumlah penghargaan menunjukkan kualitas film Indonesia di kancah internasional. Para aktor Indonesia seperti Iko Uwais, Joe Taslim, dan Yayan Ruhian mulai dilirik oleh produser dan sutradara ternama dunia melalui film The Ride ini. Yang kedua, ada apa dengan cinta? Meskipun film ini terbilang jadul, tapi film ini tidak akan bosan untuk ditonton. Karena memang menjadi salah satu film Indonesia terbaik. Film yang dimainkan oleh Dian Sastrowidoyo dan Nikola Saputra ini menjadi momen kebangkitan industri film Indonesia. Bahkan, tak hanya film dan pemainnya saja yang sukses, tapi lagu-lagu yang ada di soundtracknya juga menjadi hits pada masa itu. Yang ketiga ada Cek Toko Sebelah Selanjutnya, film Indonesia terbaik datang dari genre komedi yang berjudul Cek Toko Sebelah. Diketahui, film Ernest Prakasa dikerjakan dengan sangat baik mulai dari arahan, penulisan, hingga ceritanya. Film ini mengisahkan realitas seorang etnis Tionghoa yang mana anak mulai tumbuh dewasa, diekspektasikan sekolah dan kuliah dengan tinggi, namun ternyata ujung-ujungnya tetap saja harus bekerja di toko orang tuanya sendiri. Yang keempat, Pengabdi Setan Selanjutnya ada film bergenre horror yang menjadi film Indonesia terbaik yakni berjudul Pengabdi Setan. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini semakin menunjukkan kualitas industri perfilman Indonesia. Film yang telah mendapatkan sejumlah penghargaan ini berhasil ditonton oleh lebih dari 4,2 juta penonton. Dan yang kelima adalah Laskar Pelangi. Film yang dirilis pada tahun 2008 silam berhasil mencuri perhatian masyarakat Indonesia dan para pecinta film. Dengan mengajak anak-anak belitung asli sebagai aktor utamanya, film ini menjadi seperti nyata. Film ini juga ditayangkan di sejumlah ajang festival film Indonesia. Dan yang terakhir ada Habibi dan Ainun. Film terbaik selanjutnya ada Habibi dan Ainun yang dimana diangkat dari kisah asli perjalanan cinta Presiden Republik Indonesia yang ketiga, BJ Habibi dan Ainun istrinya. Film yang dirilis pada tahun 2012 ini mengisahkan Habibi bersekolah di Jerman yang juga membawa Ainun setelah mereka menikah. Itulah kumpulan film Indonesia terbaik. Terus tonton film Indonesia. Bizanis.id Akbar Nasution mewartakan. Sub indo by broth3rmax selamat menikmati